Halo Mas Bro, Boob Bro, apa kabar? Selamat datang di channel Mordokrus Lagi nyari laptop murah budget 5 jutaan? Asus VivoBook M409DA Kayaknya bisa banget buat kalian pertimbangin Desain yang kompak dan ringan Spek internal solid Malah bawa SSD NVMe yang kenceng Plus kapasitas yang mencukupi Dan kehadiran beberapa fitur premium Tentu jadi nilai unggulan pasti tuh laptop Meskipun minusnya juga ada sih Cuman buat lebih pastinya Pantingin terus video ini Asus VivoBook M409DA Mungkin lebih dihususin buat casual laptop Dengan penggunaan beban keynet ya yang gak terlalu menuntut Seperti buat pengetikan Browsing Nonton video Kalau gaming sih gak terlalu disaranin Apalagi buat gaming yang menuntut Meskipun masih memungkinkan Desain yang hadir kami rasa punya banyak hal menarik Seperti warna silver Dengan kesan premium Sajian yang bersih dan kompak Termasuk dukung mobilitas yang baik Betapa tidak Laptop ini punya beban Cuma sekitar 1,5 kg Ketebalan cuma sekitar 2,2 cm Setidaknya M409DA M409DA bisa jadi pendamping ideal saat bepergian Tanpa harus ngalamin beban yang berat Atau setidaknya masih terlihat keren kok Saat berada di ruang publik Harga yang ditawarin juga berharga buat budget user Dengan kisaran 5,4 jutaan atau lebih sedikit Terlebih lagi nawarin fitur ekstra Yang terkadang nggak ditawarin laptop lain pada kelas yang sini Eh, sama Display yang ditawarin Asus VivoBook M409DA juga mencukupi Dengan ukuran 14 inci Dan resolusi HD Reverse rate 60Hz Plus hadir dengan panel TN Ruang warna yang ditawarin mungkin nggak terlalu nyenengin Dengan nilai brightness kurang memuaskan Termasuk sudut pandang yang terbatas Bahkan terkadang cukup sulit buat lihat detail visual dengan jelas Khususnya ketika berhadapan dengan konteks warna gelap Seperti sedang nonton film yang punya area background gelap Dan sebagainya Cuma buat kebutuhan casual sih udah mencukupi Meskipun kalian butuh background terang Agar semua hal bisa terasa nyemin Dan kita nggak memungkiri kalau produsen harus mengorbanin banyak hal Agar harga bisa tetap terjangkau Sedangkan buat konektivitas Laptop ini punya banyak pilihan lengkap Mulai dari port USB Yang terdiri dari sebuah port USB 3.0 Dua port USB 2.0 Dan port USB Type-C 3.1 Gen 1 Produsen juga bawa port HDMI Yang mendukung fitur multi display Termasuk port audio jack combo maupun fingerprint Yang terletak di bagian touch pen Area penempatan port USB pada laptop ini juga sangat baik Sehingga nggak menumpuk di satu tempat Hadirnya fingerprint Terkadang kami rasa jadi salah satu fitur premium pada laptop ini Dimana itu tentu bisa mudahin pengguna Buat login dengan aman dan garibet Bahkan sangat jarang ditawarin laptop lain Pada budget hampir sama Sedangkan buat konektivitas secara nilkabel Laptop ini hadir dengan Wi-Fi 802.11ac Yang bisa ngasih kinerja cepat Buat akses wireless tanpa kabel Dan Bluetooth 4.2 Buat ngehubungin dengan perangkat ekstra Keyboard pada laptop ini cukup lengkap Dimana produsen nyebutnya sebagai full size keyboard Dengan key travel 1.4 mm Pengalaman ngetik atau pakai keyboard bisa bervariasi Cuma menurut kami agak kurang nyaman Buat kegiatan ekstra jangka Puanjang Dimana penekanan tombol terkadang agak kasar Meskipun pengalaman bisa beda-beda sih Beberapa tombol yang hadir pun kami rasa Nggak terlalu ideal Seperti tombol power di bagian kanan Yang terkadang memungkinkan penekanan Nggak disengaja Termasuk juga tombol penunjuk arah Di bagian bawah Yang punya ukuran terlalu kecil Sedangkan buat touch pen Ada yang ditawarin juga nggak terlalu besar Sehingga kadang ada keterbatasan buat navigasi Cuma secara utuh sih Masih nyaman buat dilalui Bahkan tanpa kendala sekalipun Nah, buat urusan audio Fitur ini bisa banget Jadi nilai unggulan pasti M409DA Terlebih lagi menawarin Asus Sonic Master Yang cukup lenya saat dengerin lagu favorit Atau sekedar nonton film Dengan kualitas suara nyenengin Meskipun tingkat volume agak terbatas Sedangkan buat webcam Sayangnya ini jadi salah satu minus yang dibawa Asus Vivobook M409DA Bahkan nggak banget buat dukung penggunaan casual sekalipun Seperti buat kegiatan meeting lewat zoom Dan sebagainya Keadiran webcam berbasis VGA ini Punya kualitas visual yang nggak jelas Patah-patah Dan bener-bener nggak nyaman Jadi ketika butuh akses kamera Kalian tambahnya harus beli perangkat ketiga Dengan nilai yang lebih baik Buat urusan spesifikasi Laptop ini sebenernya punya banyak pilihan konfigurasi Dan buat seri terendah Produsen ngasih konfigurasi AMD Athlon Gold 3150U Yang punya kekuatan dual core dan 4 range Clock speed up to 3,3 GHz L3KC 4MB Dan nilai TDP 15W Prosesor ini cukup solid Buat pekerjaan ringan Maupun sedikit menuntut Bahkan masih bisa bersaing Dengan prosesor Intel Core i3-U series Gen 7 Khususnya buat kinerja multi-trend Meskipun masih terbatas sih Kalau buat urusan single core Contoh pada Sinebench R15 Dalam tes multi-trend Athlon Gold 3150U Hadir dengan skor 303 Dan punya selisih lebih baik Hingga 12% Dibanding core i3-7100U Meskipun masih tertinggal Ketika single core berlaku Walaupun nggak terlalu besar sih VGA yang dibawa laptop ini Hadir dengan kekuatan radian Vega 3 Bawaan prosesor Jadi ada isyarat Bahwa performa yang ditawarin Tergantung pada pengaturan memori sistem Sehingga kalian butuh dual channel memori Agar performa bisa maksimum Meskipun nggak terlalu handal juga sih Kalau buat gaming Tapi masih memadailah Bahkan masih mampu Jalanin game sekelas Dota 2 Ataupun chess Go! Ngomongin tentang memori Pilihan RAM default 4GB DDR4 Bisa mencukupi Khususnya buat kebutuhan casual Seperti browsing internet pada beberapa tab Atau aplikasi yang nggak terlalu berat Cuma jika pengen upgrade Asus nawarin sebuah slot RAM ekstra Sayangnya Pilihan default 4GB Nggak bisa diganti Karena itu langsung terhubung dengan mobile Storage yang dibawa laptop ini juga Jadi sajian menarik buat diungkap Terlebih lagi Kehadiran SSD NVMe Dengan kapasitas besar hingga 512GB Setidaknya Nggak ada lagi masalah loading system yang lemot Bahkan nawarin kinerja yang cukup kenceng Di samping itu Kalian juga bisa masang storage ekstra Seperti hard disk Atau SSD 2.5 inci Itu karena ada ruang ekstra Yang bisa kalian pasangin di dalam laptop Meskipun kalian juga butuh kapal ekstra Buat bisa ngehubunginnya Sejauh ini Spek yang ditawarin M409DA cukup solid Terlebih lagi kehadiran SSD Dan ruang upgrade yang baik Bahkan kalian bisa masangnya secara DIY Dengan cukup mudah Baterai pada laptop ini juga Nah, menawarin hal positif Terlebih lagi punya kapasitas 4200 mAh Yang cukup besar Hasilnya Kinerja yang ditawarin bisa lebih lama Bahkan lebih efektif Dengan kinerja Saat sedang bekerja casual Seperti browsing maupun office Hingga 6 jam 50 menit Idle bisa hingga 10 jam lamanya Meskipun buat gaming Turun secara signifikan Hingga 4 jam 40 menit Charging Betul waktu hingga 1 jam 30 menit Dari 20% hingga 100% Sedikit lebih lama dari biasanya Tapi kami rasa cukup efektif sih So, does it worth it? A4 AC Asus VivoBook M409DA Tentu bisa jadi rekomendasi utama Buat kalian Yang pengen solusi laptop murah Dengan kinerja sistem yang solid Hadirnya SSD NVMe Jadi magnet utama laptop ini Termasuk sajian premium Dari desain maupun fitur ekstra Seperti fingerprint dan audio Prosesor yang hadir juga cukup handal Termasuk ruang upgrade yang baik Sayangnya Solusi webcam berbasis VGA Jadi nilai minus paling signifikan Bahkan gak banget buat kegiatan ekstra Seperti aplikasi Zoom Kualitas visual yang buruk Tentu jadi kendala tersendiri Sehingga kalian wajib beli perangkat ekstra Dan itu pastinya perlu budget ekstra juga Keyboard yang hadir juga gak terlalu nyaman Buat penggunaan jangka panjang Meskipun preferensi setiap orang beda-beda sih Di sisi lain Ada beberapa tombol yang masih agak mengganggu Seperti tombol power di bagian ujung atas kanan Yang terkadang jadi kendala Ketika kalian gak sengaja nekannya Tombol penunjuk buat navigasi juga terlalu kecil Meskipun bukanlah minus terbesar sih Display juga gak terlalu solid Khususnya saat berhadapan dengan area gelap Cuma secara utuh sih nyaman Kalau buat ngedukung kegiatan kesuah Dengan background yang terang Selebihnya Asus VivoBook M409DA Punya banyak hal yang cukup nyenengin Jadi itu dia ulasan singkat kami Tentang laptop ini Meskipun gak semua kami ungkap lebih dalam Yang pasti sih Semoga bermanfaat Ciao Jangan lupa like Subscribe jika kalian suka